tempat terapetnya tuh senyaman itu dingin banget kak Enak sebetulnya kursinya enak banget ini mah itu kursinya bener-bener tegak lurus sebenernya mungkin kursinya empuk cuman masalahnya yang berat jadi kayaknya rasanya duduknya gak enak ya ya kan karena kan kalo lagi duduk gitu ya duduk disini kan yang mantau enak nih nonton kalo kita duduk disana kan yang mantau ayolah ayolah tapi herannya ya Assalamualaikum kenapa sih hari ini saya jadi pintang tamu disini gak pintang tamu loh hos juga disini ya tapi Ki yang heran kursinya udah gak enak tapi direbutin yang kedua kursinya gak enak tapi banyak yang nyenyak gimana itu? itu kecapean kita harus berperasaka baik supaya kebaikan juga datang dalam hidup kita tapi ini ada salah satu tips dari TDSC katanya menghilangkan mungkin dengan cara seperti ini kita lihat seperti apa? nih itu kan dimana itu tuh? di rumah di rumah bukan di ruang sidang bener ya pusing aduh ini tuh mucuk orang menyonya jangar 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 itu sudah sangat pusing sekali pulang ngapain ya kan disuruh medsos-medsosan maksudnya disuruh medsos-medsosan gimana sih? emang lagi jamannya gitu harus dengan anak-anaknya ketum kan ada putri, ada mbak Zita gitu kan mereka kan teteh harus tiktokan dong biar kelihatan gaul, biar kelihatan anak muda bergabung dengan mereka kan karena timnya muda semua ya oh iya maaf ya ini udah 50 tahun ya produk kolonial ini 50 tahun? iya Allah kayak 49 setengah kan bener awet banget mudanya dari dulu aku ngeliat begini terus loh gak berubah-berubah loh asya Allah iya ada yang berubah banyak ya iya 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 makasih ya abis bulan ke rumah kan tiktokan yaudah nih tiktok aku selalu ngeliatan yang mana yang paling cocok dengan umur dan paling cocok dengan keadaan gitu ya limpsing-limpsing lah ya aku bilang nak bunda mau bikin ini ya terus anakku gini eh sini liat dulu iya lumayan lah ga terlalu alay gitu hahaha anaknya kan posesif banget ya iya iya pokoknya bunda boleh bikin gitu jangan yang malu-maluin awet ya iya jadi itu harus ngikutin perkembangan juga teh biar bisa masuk ke generasi muda milenial juga gitu iya iya cuman coba ga malu dengan umur juga gitu iya iya oke lah masih enak dilihat juga lanjut lagi ke grafis untuk diklarifikasi ya kita lihat nih fakta berikutnya maju maju mau Maju Pilgup bukan karena keinginan sendiri melainkan Perintah Ketua Parpel betul Maju ke Pilgub, beneran, tapi itu saya, gue bener saya ini, kamu di Jawa Barat, tapi beneran maju. Itu mendapatkan mandat atau penugasan dari Pak Zul Kiflihasa. Tapi bukan keinginan sendiri, itu tuh harus taat, harus patuh, harus siap bos gitu. Ya iyalah kalau mendapatkan tugas untuk dimanapun, kayak misalnya sekarang jadi ketua DPW di Bandung. Ya itu karena penugasan juga, jadi ya sudah harus siap. Jadi apa-apa harus... Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Kan tadi kan bilang ya, karena diminta sama ketua parpol gitu ya. Jadi apa-apa emang kita harus nurut banget gitu sama partai apa, bagaimana sih? Soalnya kita kan nggak ngerti ya. Karena katanya kan perwakilan nih, perwakilan rakyat. Tapi kalau misalnya, kalau partainya misalnya ikut-ikut gitu kan ya. Berarti kan bukan perwakilan rakyat, perwakilan parpol. Dalam konteks menyampaikan pendapat dan menegakkan kebenaran aspirasi rakyat, tetap dibolehkan. Makanya saya senang di parpol saya gitu. Dan ketum tuh benar-benar yang, oledes, oke kamu mau nyampein apa kalau kamu nggak setuju dengan pendapat saya gitu. Boleh kalau sama ketum, tetap. Egaliter lah beliau itu. Tapi tetapnya kan penempatan juga pasti dengan kapasitas yang emas juga. Cuma kalau saya tuh mungkin mikirnya gini ya. Kan saya ini kalau milih-milih, kelamaan nggak kepilih-pilih. Kayak jodoh-jodoh tuh nggak lama-lama nggak kepilih-pilih. Iya. Maksudnya, kan milih jodoh sendiri bingung ya. Jadi mendingan dipilihin jodoh politik aja gitu. Setuju. Jodoh! Ah!